Tauhid Diajarkan oleh Nabi tidak boleh Yang Nabi ajarkan dengan detail Sampai-sampai Di antara hal yang menakjubkan Begitu Nabi khawatir Seorang Muslim terpengaruh dengan syirik sedikit pun Tidak boleh Sampai Nabi melarang namanya tashabuh Tashabuh Dilarang menyerupai orang-orang musyrik Bukan dalam Bukan hanya dalam masalah ibadat mereka Bahkan dalam tradisi mereka Dilarang oleh Nabi SAW Sampai Nabi SAW mengatakan A'ful liha Panjangkan jenggot kalian Khaliful majus Selisih orang-orang majusi Nabi SAW menyuruh untuk menyemir Rambut Kenapa orang Yahudi mereka tidak menyemir rambut? Mereka Nabi SAW menyuruh banyak hal Perkara dunia Untuk menyelesih orang-orang musyrikin Kenapa? Agar harus terpisah benar Antara Tauhid dengan syirik Tauhid dengan syirik Di antara juga Nabi SAW Melarang Seorang Solat Sunnah Setelah asar Dan setelah Subuh Kenapa? Karena Nabi jelaskan Pada saat tersebut Setelah asar Maupun setelah subuh Orang-orang Penyembah matahari Mereka sedang beribadah Begitu waktu asar Mereka siap-siap untuk beribadah Begitu Matahari tenggelam Mereka sujud Sejak pada asar Mereka sudah persiapan Demikian juga Setelah subuh Mereka persiapan Mungkin berzikir-zikir Zikir petang ya Atau zikir pagi Ya Ala syirik ya Dengan model kesyirikan Menanti matahari muncul Begitu matahari muncul Mereka sujud kepada Matahari Nah Nabi melarang kita untuk Solat Setelah asar Dan setelah Subuh Padahal kita tahu Seorang muslim yang Solat setelah asar Dan setelah subuh Tidak terbetik dalam hatinya Untuk menyembah matahari Tidak terbetik hatinya Namun tetap Nabi larang Tetap Nabi larang ya Kenapa? Karena Nabi ingin benar-benar Tauhid terpisah Daripada Syirik Bahkan Tasyabu dalam waktu pun Nabi tidak suka Kalau bisa terpisah Terpisah Ya Inilah diantara Bagaimana perhatian Tauhid Perhatian Nabi SAW Begitu besar terhadap Tauhid Sehingga Segala celah Celah yang mengantarkan Kepada kesyirikan Dilarang oleh Nabi SAW Terima kasih telah menonton!